Kalau yang mau terjun ke newborn fotografi jenis posing, harus invest di pose bayi. Jadi kelas untuk cara mempose bayi. Itu yang paling penting sih. Kalau Mbak Ritar awalnya apa? Aku belajar dari fotografer Amerika namanya Carrie Sandoval. Nah dia yang punya baby as art. Dulu mereka buka kelas workshop posing baby. Nah itu aku belajar dari mereka. Jadi modal awalnya pertamanya berapa sih kalau boleh di-share gitu ya? Tadi kan termasuk juga invest ya maksudnya kalau buat skill tadi. Itu gimana tuh? Totalnya berapa? Totalnya? Kalau gear, kamera aku langsung invest di full frame. Boleh dicatat loh ini? Kamera ya. Kamera aku langsung full frame. Waktu itu harganya sekitar 25an juta. Satu berapa unit atau? Satu unit. Satu unit aja dulu awalnya ya? Satu unit dulu. Awalnya ya? Terus langsung renta 50 mili. Itu sekitar lima setengah ya baru. Kalau mau second juga gak apa-apa cari yang... Nah kan banyak yang bilang ah ini bisnis mahal nih awalnya aja modalnya udah gede. Sebenernya bisa juga tadi ya yang second. Second aja gak apa-apa yang penting masih bodinya masih mumpuni lah ya shutter countnya gak terlalu banyak. Terus lensanya juga masih berfungsi dengan baik gitu. Terus setelah kamera lighting atau apa gitu? Aku natural light jadi mengandalkan matahari di Indonesia kan cukup panjang ya dari jam 8 sampai jam 4 sore masih ada matahari. Jadi aku ini matahari aja. Jadi ini modal awalnya. Modal awal. Sendiri waktu itu ya mulanya ya. Nah itu gimana sih awalnya? Narik kliennya tuh kayak gimana? Tadi marketing ya? Marketing semua social media kalau aku. Awalnya banget ya social media ya? Iya social media. Pertama gratis. Yang kedua aku gak perlu kemana-mana. Pertama gratis ke teman-teman sendiri dulu awalnya. Baru kemudian disuruh update lah ya gitu. Ya teman-teman share. Gratis lah. Baru kemudian dari mulut ke mulut mulai berkembang sampai sekarang. Bergulir kayak bola salju. Terus selain ini semua di awal-awal itu tantangan terberatnya apa sih? Gimana caranya bisa yakin dari kan sebelumnya karyawan nih. Terus udah resign karena punya anak terus bener-bener fokus di fotografi bayi ini? Pertama dulu yakinnya karena di Amerika itu bunga banget. Di Indonesia belum ada ya kalau masanya 2009. Iya belum ada. Terus aku yakin kalau ini tren di Amerika pasti akan satu saat sampai ke Indonesia. Aku pikir why not jadi yang salah satu yang pertama lah bawa ke Jakarta. Sampai akhirnya sekarang udah banyak ya setelah muncul satu fotografi bayi terus kemudian ada beberapa lainnya lagi. Nah setelah udah 10 tahun berjalan ini masih sendirian atau udah ada karyawan-karyawan baru? Udah ada associate. Kalau fotografernya udah ada second layer. Jadi kalau misalkan mau yang harga lebih kompetitif, lebih pas di kantong boleh pakai associate aku. Ada berapa sekarang fotografer? Ada dua. Cuma dua. Itu seleksinya gimana? Apa harus yang bersertifikat atau gimana? Jadi yang jadi associate di Small Bites ini udah jadi asisten sejak 5-7 tahun yang lalu deh gitu. Jadi emang udah tau cara kerja, aku udah training juga jadi udah pasti aman. Mulai tahun kapan tuh memutuskan oh kayaknya harus ada temen nih buat ngejalanin bisnis ini. Terus ada fotografer lainnya nggak sendirian itu mulai tahun kapan? Sejak 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. Belajarnya sendiri skillnya tadi selain dari suami ya tadi ya. Awalnya terus kan ke Amerika belajar. Berapa lama butuh waktu sampai akhirnya bisa bener-bener jadi yang handal? Sebenernya ada lagi yang namanya jam terbang. Kebetulan aku ini ibu-ibu jadi udah biasa pegang bayi. Jadi pas kena workshop newborn posingnya jadi oh gitu cara jadi karena udah pernah pegang bayi kan. Mungkin kalau yang belum punya anak atau laki-laki butuh jam terbang mungkin sekitar 10-15 bayi deh baru ngerasain feel enak.